Namimah, adu domba, dan hiktu, dendam. Itu kedua-duanya di neraka. Nah dua sifat itu tidak akan pernah bisa berada di hatinya orang yang Islam. Kalau orang Islam itu jangan suka mengadu domba. Orang Islam kan harus selalu bermaksud baik. Adu domba kan maksudnya buruk. Dan tidak pernah dendam. Tidak pernah dendam. Jangan pernah dendam. Sebenci apapun, masalah pun jangan dendam. Caranya supaya tidak dendam bagaimana? Ya melihat bahwa semua itu kan terjadikan atas banda Allah juga. Jadi yang dilihat itu Allah bukan mahluk. Orang kok menjengkali, ya itu bagaimana pun juga adalah hamba Allah. Allah itu membuat hamba itu berpasang-pasangan laki perempuan. Menyenangkan, menjengkelkan. Sehingga penting aku jangan memilih untuk dijadikan Allah sebagai hambanya yang menjengkelkan. Ya gitu. Dan pribadi itu ada yang menarik, yang tidak menarik. Yang penting, jangan sampai aku dijadikan Allah sebagai hambanya yang berpribadi tidak menarik. Maklum, maklum juga manusia. Tapi ya harus berusaha menasihati menghentikan. Tapi setelah kita berdaya upaya, jangan sampai terjadi dendam. Nah, pada dasarnya kalau dendam itu kan menyangkut orangnya. Padahal yang kita musuhi itu kan kelakuannya, sifatnya. Bukan orangnya. Kalau orangnya itu sama-sama. Ruhnya dari ruh Rasulullah, badannya itu juga. Dari Nabi Adam sampai Rasulullah juga. Cuma ada sesuatu yang nempel, itu kelakuan buruk, sifat buruk. Nah, itu yang tidak kita sukai. Tidak kita sukai kan berarti kita harus berusaha menghilangkan. Kalau tidak bisa menghilangkan ya sudah dihindari. Dengan orangnya kita tidak pernah bagaimana-bagaimana tidak benci.